Salam Jawa Jawa Nah, dari Bapak Tura Rasenina Semoga kita semua sehat Tidak kekurangan satu apapun Dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun Amin Hai, good morning Apa kabar kalian semua pemirsa Saya harap kalian semua baik-baik saja di pagi hari ini ya Hari ini saya mau masak Saya sudah beli lauk nih berbagai macam Apa saja yang saya beli hari ini Mari kita tengok pemirsa ya Nah, ini saya tadi sudah parutkan kelapa Terus saya beli nih Kucuk manis satu ikan Saya nampak kucuk manisnya muda-muda Jadi saya beli saja Terus ini ada timun Cabai, sudah habis cabai saya Terus ini ada tomat Saya beli tadi tomat setengah kilo Terus ini ada Ikan Ini bukan ikan orang kaya pemirsa Itu ikan orang miskin ya Oke, sekarang saya nak Siang ikan ini dulu Saya bersihkan dulu Ikannya sudah selesai Kita bersihkan Saya potong Walaupun saiznya kecil Kenapa? Karena kalau misalkan kita buat besar Nanti anak saya tidak habis Rugi kan Kadang-kadang kalian tahu tak pemirsa Kita beli lauk Di tempat kami beli lauk ini Selalu Kadang-kadang Dia beli itu semalam Sudah gitu tidak laku Dia simpan peti ais Esok pagi Dia akan jajakan lagi Dia akan jualkan lagi Jadi Kita harus tengok Cek-cek betul-betul Kayak ikan ini pun Kadang-kadang dia itu Ada 3-4 ekor Semalam tidak habis Dia Satukan dengan ikan Yang hari ini dia beli Nah, yang pagi ini dia beli Jadi yang 3 ekor itu Yang semalam punya Tetap dia jual Tidak laku gitu Kadang-kadang kita beli ikan Goreng Baunya sudah menyengat Kayak kemarin rempeloh Yang saya masak itu pun Bau Karena mungkin itu rempelohnya Sudah beberapa hari mungkin Mungkin yang di sana Sudah simpan beberapa hari Baru dijual Atau yang jual di sini Sudah beberapa hari Disimpan baru dijual Kita tidak tahu Cuma ya gitu Karena kemarin itu Juga harganya Saya rasa murah banget 3.001 Sementara kalau kita beli Yang dia asing-asing Satu-ingah kilonya itu Kadang-kadang 18.000 atau 20.000 Oke Ini udah dong Oke Ini saya masuk ke rohiko Sebenarnya rohiko ini pun Dia udah ada Rasa macam Masin-masinnya Pemirsa Ini cuma saya goreng aja Ikannya Saya gak masak apa-apa Goreng doang Selalu kalian komplain Pasal makanan kami kan Kata gaji 30.000 Tapi makan cuma inilah Itulah Apalah gitu Cara orang menghabiskan uang itu Gak sama Pemirsa Lagipun Masa saya cakap yang gaji saya 30.000 itu Kalau saya tidak silap Hanya baru-baru pindah Kan memang dulu sebelum Dua bulan sebelum kita kesini Karena kemarin kan Kita juga baru pulang dari Indonesia Terus balik ke Malaysia Peking-peking barang semua Terus datang kesini Empat bulan disini Dua bulan di Malaysia Lepas itu Pokoknya ada dalam Masa itu dalam 8 bulan saya rasa Memang kisaran gaji saya itu 30.000 32.000 Pokoknya atas 30.000 gitu Karena memang Masa itu view banyak Awal-awal pindah kan Jadi view banyak Kotor kali ini mau ganti lah Jadi Macam saya juga kan Ber-youtube itu Sudah lama ya Pemirsa Jadi udah tahu Istilahnya antisipasi Saya juga gak tahu Gak udah tahu Gitu Kalau gadgetnya Enggak akan Selalu gitu Dia akan Kayak Penonton ini Kalau saya bilang Sekarang Saya bilang Jangan pula Apain bilang Biar orang Kasian lah Enggak Ini saya sedikit Bagi tahu Kepada kalian Karena kalian itu Macam Gak apalah Kita sharing saja Minyak Sekarang Kita goreng ikannya dulu Ini saya mau buat Sambal belacan Tapi saya asingkan Dengan Ikannya ya Saya asingkan Memang Yang kita lanjut lagi Ceritanya ya Yang saya kata itu Masa itu memang Gajinya begitu Jadi masa saya Ada gaji itu Saya Siapkan Saya punya Apa Saya buat Papimblok Kanopi Pasang Beli Perabot rumah Pokoknya Selagi saya Gajinya oke Saya cukupkan Semua keperluan Saya gitu Jadi nanti Sudah berkali-kali Saya bilang Nanti bila Gajinya sudah slow Sudah dibeli Semua Nah sekarang Sekarang kan Enggak lagi Gajinya sudah kurang Tapi Sudah sebelik Kayak mobil Kayak kemarin Deposit mobil saya itu Cuma gaji saya Satu bulan Saya bilang Bulan ini Kita tengok mobil Untuk depositnya Sekian juta Ya sudah Gaji sebulannya Kita ambil Saya tidak pernah Sebenarnya Buat cicilan Seperti ini Tapi ada cicilan Itu juga Kita macam Ada tanggung jawab Kita ada tanggung jawab Jadi kita macam Membatasi perbelanjaan Kita macam Lebih bagus Lebih Bijak Manajemen keuangan Kita Ada mungkin Dari kalian Gajinya Satu bulan Duit 10 ribu ringgit Ya kan Yaudah Gaji 10 ribu Invest Makan Apa Dalam bakul Dalam bilik Ambil Makan apa Mau makan Beli apa Mau beli Apa-apa Branded barang Beli gitu kan Kayak kemarin juga Ada yang komen Saya ratanya Beli barang Kawai-kawai Saya memang Jadi seorangnya Lebih suka Invest ke Barang-barang Ke properti Pemerintah Yang boleh kita Investasikan gitu Ini saya belum Cuci Jadi saya ambil Gitu Sayang Kalau beli Barang branded Habiskan Untuk makan Sekali-sekala Keluar Itu boleh Tapi Makan Satu kali makan Empat Lima jenis Ini saya sudah Tambahkan Belacan Dan juga Satu Buat Tomat Ini semuanya Sudah saya basuh Sekarang Saya blender Kalau sekarang Gaji saya sudah Normal Normal Macam Saya dapat Bulan-bulan Sudah normal Saya sudah Istilahnya itu Tidak ada lagi Yang mustahak Saya beli Transport kita Untuk motor Sudah ada Untuk ke kebun Ada Transport Untuk pergi jauh Ada Untuk saya Antara anak-anak Ada Sudah ada Kalau mau pergi Sekali semua Ada Kebun Saya rasa Kalau ada Rezeki lebih Beli Kalau ada Kayaknya Kalau misalkan Youtube-nya Sudah Kenapa-kenapa Sudah boleh Sudah boleh Cukup Satu bulan Boleh dapat Lima juta Sudah cukup Untuk biaya hidup Untuk sertakan Ini Karena saya Masih kecil-kecil Semua Lagian Pemirsa saya Kadang-kadang Tengok kalian Heran Saya juga Tidak pernah Bilang Saya ini Sudah kaya Tidak pernah Kemarin Yang bilang saya OKB Kalangan dari Yang gak suka Saya Ngomong saya Ini OKB Terus sekarang Yang bilang saya Ini miskin Makan lauk Busuk-busuk Itu kan Kalangan yang Gak suka Saya Jadi Saya itu Serba salah Yang lain Yang klien saya OKB Kalian juga Yang ngomong Saya ini Miskin Makan Daging Busuk-busuk Untuk anda Level Saya itu Tidak level Anda juga Jadi Kalau bagi saya Pribadi Saya rasa Saya sudah cukup Pandai Memanagement Uang Dalam rumah Tangga Kami Memanagement Kalau untuk Mengatur Kehidupan Keluarga Mengatur Rumah Tangga Itu bukan Tugas Saya Tugas Tugas Saya Saya bukan Kepala Keluarga Saya Bendahara Saja Ini Sambalnya Saya Masukkan Royco Sedikit Ini Saya Masukkan Gula Merah Pamerasan Nanti Kita Rasa Ya Agak Banyak Oke Sekarang Saya Mau Siapkan Untuk Rebusan Kita Pelak Santannya Sudah Saya Kisal Oke Ini Paun Merah Sama Tomat Terus Sedikit Garam Percayalah Pemirsa Cara Orang Menikmati Rezeki Itu Lain-lain Ada yang Ada duit Dia Travelling Ada duit Dia Travelling Ada yang Ada duit Dia Terus Pergi Shopping Beli Ini Beli Itu Ada duit Dia Pergi Sana Pergi Sini Cari Apa Makanan Ada Ada Setengah Orang Macam Saya Ini Kalau Saya Ada Duit Saya Lebih Berinvest Ke Tanah Rumah Atau Kendaraan Pokoknya Yang Boleh Dijual Kembali Gitu Gak Salah Cara Orang Menikmati Hidup Lain-lain Betul Tak Jadi Begitu Kalau Kalian Nampak Masakan Saya Seperti Ini Kenapa Beda Dari Di Malaysia Dulu Sri Karena Kalau Di Malaysia Dulu Kita Itu Beli Udang Beli Ikan Jarang Banget Ikan Yang Saya Goreng Ini Jarang Kali Kita Beli Jarang Kali Itu Pun Kalau Dibeli Paling Mau Buat Laksa Saja Untuk Diblender Gitu Jarang Kita Beli Selalunya Kita Beli Ikan 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 Syakap Jenah Kerap Kerap Udang Sotong Beli Gitu Karena Dulu Waktu Kita Di Malaysia Contoh Gaji Saya Contoh Yang Gaji Saya 5000 Ringgit Itu Kalau Di Rupiah Sekitar 15 Juta Itu Kita Hanya Untuk Pakai Makan Aja Penger Saja Hanya Untuk Pakai Kehidupan Sehari Hanya Makanya Kayaknya Dulu Kita Juga Raya Wau Sipacai Dipawali Selalu Kita Jalan Jalan Hidikan Karena Untuk Perbelanjaan Kehidupan Sehari Hari Aja Sudah Gitu Suami Saya Dulu Ada Gaji Dari Kerja Di Estet Jadi Kalau Sudah Disini Kalian Tahu Kita Sudah Tidak Bisa Memang Dulu Disana Kita Sama Aja Sih Air Disini Juga Free Disana Air Free Disini Juga Kita Tidak Menyewa Disana Juga Enggak Tapi Kalau Elektrik Disana Kita Bayar Disini Juga Bayar Lebih Kurang Sama Satu Bulan Yang Besakannya Apa Kalau Disana Dulu Kalau Kita Di Malaysia Kita Dapat Rp5.000 Hanya Untuk Perbelanjaan Bulan Ke Bulan Kalau Disini Enggak Contoh Saya Dapat Rp5.000 Saya Harus Sisihkan Untuk Sekolah Anak Saya Sama Kayak Di Malaysia Oke Untuk Laut Sehari Hari Sama Juga Terus Yang Enggak Ada Disini Saya Harus Sisihkan Saya Itu Ada Cicilan Saya Beli Tanah Saya Cicil Kalau Misalkan Enggak Ada Sekarang Belum Ada Karena Kemarin Tanah Yang Kita Minta Itu Enggak Jadi Macam Sekarang Saya Enggak Ada Duit Saya Sikit Yaudah Saya Simpan Pemirsa Kalau Misalkan Ada Orang Beli Tanah Dia Minta Deposit Saya Ada Uang Kalau Misalkan Ada Orang Perlu Duit Jual Tanah Murah Murah Dia Mau Kadang Kadang Disini Gitu Jual Tanah Dia Murah Murah Gak Ada Uang Tiga Bulan Ini Bagi Lunas Pun Tak Janji Bayar Dulu Tiga Puluh Sebab Saya Perlu Tiga Puluh Saja Nah Gitu Kalau Disini Jadi Kita Kena Standby Kalau Mau Dapat Orang Jual Tanah Atau Rumah Harga Murah Murah Kena Standby Duit Jadi Saya Gemes Cantik Bagus Rabutnya Belum Sekali Ini Mamak Udah Siap Biasa Itu Sekali Mamak Betulkan Tunggu Ya Gitu Bersa Bedanya Kalau Disini Memang Saya Selalu Kalau Misalkan Ada Nanti Yang Jual Murah Murah Tapi Dia Mau 20 Juta Dulu Sisanya Itu Tiga Empat Bulan Pun Gak Apa Gitu Saya Ada Gitu Pemirsa Itu Bedanya Maka Kita Disini Saya Disini Hidup Cermat Hemat Cermat Oke Ini Sambal Kita Udah Cukup Masak Sekarang Saya Mau Angkat Apa Tidak 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 Biar Sikit Tidak Rebusan Kita Sudah Mendidih Masak Keren Tau Pemirsa Kenapa Saya Itu Macam Beria Sangat Mau Beli Poverty Macam Beli Kebun Beli Tanah Saya Tengok Disini Orang Orang Yang Orang Tuanya Meninggalkan Dia Macam Ada Sesuatu Ada Model Yang Dia Buat Usaha Mereka Tidak Ada Hidup Melarat Justru Orang Yang Memang Dari Orang Tuanya Tidak Ada Apa Kawin Lagi Susah Harus Kalau Mau Makan Harus Kerja Setiap Hari Cari Kerja Di Kebun Orang Gitu Oke Pemirsa Untuk Hari Ini Masa Sambil Cerita Kita Sampai Sini Sadi Terima Kasih Banyak Kita Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Bye